Intro Setelah jatuhnya dinasti Jin tahun 206 sebelum masehi, Jendral Xiang Yu dinobatkan sebagai Raja Agung dari negara Cu Barat. Wilayah kekuasaannya luas meliputi Tiongkok Tengah dan Timur dengan ibu kotanya Pengchang. Xiang Yu seorang pemimpin yang memiliki keberanian besar tetapi kurang bijaksana. Taktik pertempuran Xiang Yu dipelajari oleh para pemimpin militer namun kesalahan politiknya menjadi pembelajaran bagi penguasa selanjutnya. Memiliki pengikut orang-orang hebat tapi tidak bisa memberdayakannya. Xiang Yu digambarkan sebagai seorang pemimpin yang kejam karena pernah memerintahkan pembantean 200 ribu prajurit Jin yang menyerah dengan cara dikubur hidup-hidup. Kisah Xiang Yu memberi pesan bahwa pemimpin harus memerintah dengan kebajikan dan tidak dengan menanamkan rasa takut pada rakyat. Ambisinya berakhir dengan kekalahannya dari Liu Pang dan kematiannya pada umur 30 tahun dengan cara bunuh diri. Musik Xiang Yu lahir pada tahun 232 sebelum Masehi di Xiangqi pada masa akhir periode negara berperang. Ayahnya bernama Xiang Chao, putra tertua Xiang Yang Xiang Yu dibesarkan oleh pamannya yaitu Xiang Liang Pada tahun 221 sebelum masehi, ketika Xiang Yu berusia 11 tahun Negara Chin menyatukan Tiongkok dalam sebuah kekaisaran dinasti Chin Kakek Xiang Yu yaitu Xiang Yang adalah seorang jenderal terkenal Yang memimpin pasukan Chu melawan pasukan Chin yang dipimpin oleh jenderal Wang Jiang Ia terbunuh saat Chin menaklukan Chu pada 223 sebelum masehi Pada masa mudanya, Xiang Yu mempelajari bidang seni, ilmu pengetahuan dan ilmu pedang Tetapi ia tidak tertarik belajar ilmu pedang yang hanya menghadapi satu lawan satu Tetapi ia ingin belajar ilmu bagaimana mengalahkan ribuan musuh Oleh karena itu, pamannya mengajarkan ilmu strategi militer dan seni perang Namun Xiang Yu berhenti belajar setelah memahami garis besarnya Suatu saat Xiang Liang membunuh seseorang sehingga mereka melarikan diri ke Wu Pada saat itu, Chin Xihuang sedang dalam perjalanan inspeksi wilayah Xiang Yu serta pamannya menyaksikan kaisar lewat Xiang Yu berkata bahwa ia bisa menggantikannya Xiang Liang kaget dan mulai melihat keponakannya secara berbeda Pada tahun 209 sebelum masehi, pada masa pemerintahan Qin Erxi Pemberontakan petani meletus di seluruh China untuk menggulingkan dinasti Qin Xiang Liang sendiri memulai pemberontakan dan mengumpulkan sekitar 8.000 orang Xiang Liang mengangkat dirinya sebagai adipati Kuai Yi dan mengangkat Xiang Yu sebagai jeneral Kekuatan pasukan Xiang Liang bertambah besar sampai 70.000 personil Pada tahun 208 sebelum masehi, Xiang Liang mengangkat Mi Xin sebagai Raja Huaidua dari Chu untuk menggalang dukungan rakyat dalam menggulingkan dinasti Qin dan memulihkan negara Chu Xiang Yu menunjukkan dirinya sebagai jeneral yang hebat dan perkasa di medan perang dalam pertempuran melawan pasukan Qin Xiang Liang terbunuh pada pertempuran Tingtau melawan tentara Qin di bawah pimpinan jeneral Chang Han Pada tahun 208 sebelum masehi, pasukan pemberontak Cao Xie di Cao meminta bantuan Chu Raja Huaidua mengirimkan pasukan yang dipimpin Song Yi dan wakilnya adalah Xiang Yu atau adipati Lu Tentara Chu yang dipimpin oleh Song Yi dan Xiang Yu mencapai An Yang yang tidak jauh dari Sulu Song Yi memerintahkan pasukannya untuk berkemah di sana selama 46 hari Dia menolak saran Xiang Yu untuk segera menyerang Xiang Yu tidak setuju dengan Song Yi dan membunuhnya dengan tuluhan pengkhianatan Xiang Yu mengangkat dirinya sebagai panglima tertinggi Pada tahun 207 sebelum masehi, pasukan Xiang Yu bergerak menuju Zulu Dia mengirimkan Hing Bu dan Song Li Mo untuk memimpin 20 ribu pasukan perintis menyeberangi sungai Dan menyerang pasukan Qin yang dipimpin oleh Chang Han Setelah menyeberangi sungai, Xiang Yu memerintahkan anak buahnya untuk menenggalamkan perahu mereka Dan menghancurkan perbekalannya selama 3 hari Hal ini memaksa anak buahnya tidak ada pilihan hidup atau mati Meskipun kalah jumlah, pasukan Chu mencetak kemenangan besar Dengan 20 ribu prajurit bisa mengalahkan 300 ribu tentara Qin yang kuat Pasukan pemberontak lainnya datang untuk bergabung dengan Xiang Yu Ketika Xiang Yu menerima mereka di pintu gerbang Para pemimpin pemberontak sangat takut padanya Mereka berlutut dan bahkan tidak berani untuk menatapnya Chang Han mengirimkan Sima Xin ke Xiang Yang Untuk meminta bantuan dan perbekalan dari istana Qin Namun Kasim Cao Cao mempengaruhi Kaisar Sehingga ia menolak permintaan Chang Han Cao Cao kemudian mengirim orang untuk membunuh Sima Xin Tetapi berhasil lolos Akhirnya pada tahun 207 sebelum masehi General Chang Han dan 200 ribu prajuritnya menyerah kepada Xiang Yu Xiang Yu menganggap pasukan Qin itu tidak setia dan menjadi beban Sehingga ia mengeksekusi 200 ribu orang prajurit Qin Dengan mengubur hidup-hidup Kecuali Chang Han, Sima Xin, dan Tong Yi yang dibiarkan hidup Pada tahun 207 sebelum masehi Kaisar terakhir Qin yaitu Pangeran Qi Ying menyerah kepada Liu Pang di Xiang Yang dan mengakhiri dinasti Qin Xiang Yu sangat marah setelah mendengar Liu Pang akan menjadi Raja Hwansong Saat itu ia memiliki sekitar 400 ribu prajurit Sementara Liu Pang hanya 100 ribu orang prajurit Atas masukan penasihatnya Fan Sheng Xiang Yu mengundang Liu Pang untuk menghadiri jamuan di Gerbang Hong Dan berencana untuk membunuh Liu Pang Namun Xiang Yu masih mau mendengarkan pamannya Xiang Po Liu Pang melarikan diri pada saat jamuan makan dengan dalih pergi ke kamar kecil Xiang Yu memimpin pasukannya ke Xian Yang pada tahun 206 sebelum masehi Dan memerintahkan hukuman mati pada Xi Ying dan keluarganya Ia juga membakar istana Epang Setelah jatuhnya dinasti Qin Xiang Yu mengangkat dirinya sebagai Raja Agung dari Cu Barat Pada tahun 206 sebelum masehi Xiang Yu membagi bekas kekaisaran Qin menjadi 18 kerajaan Untuk diberikan kepada bawahannya dan beberapa pemimpin bekas pasukan pemerotak Liu Pang diberikan daerah terpencil Hansong dengan gelar Raja Han Xiang Yu menjadi kaisar Yi sebagai boneka dan mengasingkan ke daerah terpencil di Chen Ia juga menyuruh anak buahnya untuk membunuh kaisar pada tahun 205 sebelum masehi Pada tahun 206 sebelum masehi Liu Pang memimpin pasukannya untuk menyerang Kuan Song Saat itu Xiang Yu sedang berperang dengan Qi Dan tidak fokus melawan pasukan Han Tahun berikutnya Liu Pang membentuk aliansi untuk menyerang Cu Barat Dengan 560 ribu prajurit untuk merebut Pengsheng Xiang Yu memimpin 30 ribu orang untuk menyerang Liu Pang Dan mengalahkan Liu Pang di pertempuran Pengsheng Pentara Han menerita banyak korban Liu Pang berhasil melarikan diri dan mundur ke Xingyang Serta bertahan sampai tahun 204 sebelum masehi Anak buah Liu Pang, Yi Xin menyamar sebagai Liu Pang dan menyerah kepada Xiang Yu Mengulur waktu Liu Pang untuk melarikan diri Xiang Yu sangat marah mengetahui ia telah dipodohi Maka Yi Xin dibakar sampai mati Pada pertempuran di utara Sungai Kuning Tentara Han dipimpin General Han Xin Mengalahkan pasukannya di setiap pertempuran Pada saat yang sama sekutu Liu Pang Pasukan Feng Ye mengganggu bagian belakang Xiang Yu Pada tahun 203 sebelum masehi Xiang Yu berhasil menangkap ayah Liu Pang Hal ini untuk melakukan genjatan senjata Yang dikenal sebagai Perjanjian Kanal Hong Dimana membagi Tiongkok menjadi timur dan barat Di bawah kekuasaan Cu dan Han Tak lama kemudian Saat Xiang Yu mundur ke timur Liu Pang membatalkan perjanjian dan menyerang Cu Barat Liu Pang dikalahkan oleh Xiang Yu di pertempuran Kuling Liu Pang mundur dan memperkuat pertahanannya Ia meminta bantuan Han Xin dan Feng Yu Dengan janji memberikan wilayah dan gelar raja Jika mereka mau bergabung menyerang Cu Barat Pada tahun 202 sebelum masehi Tentara Han yang dipimpin oleh Liu Pang Jendral Han Xin dan Feng Yu Menyerang Cu Barat dari tiga sisi Dan menjebak tentara Xiang Yu di Kaisya Liu Pang memerintahkan pasukannya Menyanyikan lagu-lagu daerah Cu Untuk meruntukkan moral pasukan Xiang Yu Banyak pasukan Xiang Yu yang putus asa Xiang Yu mengalami depresi Dan istrinya yaitu Selir Yu melakukan bunuh diri Keesokan paginya Xiang Yu memimpin 800 prajurit elit kafileri yang masih tersisa Dan berupaya keluar dari pengepungan 5000 prajurit musuh Yang mengejar mereka Setelah menyeberangi Sungai Huai Pasukan Xiang Yu hanya tinggal beberapa ratus saja Mereka tersesat di Yin Ling Bahkan saat mencapai Tong Seng hanya tersisa 28 orang saja Xiang Yu memimpin serangan keluar dari pengepungan Membunuh beberapa Jendral Han dan 100 prajurit dalam pertempuran Sementara dia hanya kehilangan 2 orang Xiang Yu mundur ke tepi Sungai Wu dan membuat pertahanan terakhir Melawan gelombang pasukan Han Sampai hanya Xiang Yu sendiri yang masih hidup Xiang Yu terus berjuang dan membunuh lebih dari 100 tentara musuh Dengan luka di sekujur tubuhnya Saat Xiang Yu melihat seorang teman lamanya Yaitu Lu Matong Xiang Yu bersedia menyerahkan kepalanya Demi mendapatkan sayembara Liu Pang Berhadiah 1000 emas Dan gelar bangsawan untuk kepala Xiang Yu Xiang Yu kemudian bunuh diri Yaitu menggorok leher dengan pedangnya Setelah kematian Xiang Yu Chu Barat menyerah dan Tiongkok dipersatukan di bawah pemerintahan Liu Pang Sebagai kaisar pertama dinasti Han Liu Pang mengadakan pemakaman kenegaraan besar bagi Xiang Yu Pierp Dari Pada